Intro Nah tadi kita sampai di sini ya ketika ada dua buah sumber bunyi yang memiliki frekuensi sedikit berbeda ya amplitude-nya misalkan sama tetapi frekuensinya sedikit berbeda maka ketika kedua bunyi tadi bersuperposisi nanti akan dihasilkan ketika dia sepase yang ini akan menghasilkan interferensi konstruktif sehingga kita akan mendengar bunyi dengan intensitas yang kuat Nah pada suatu waktu lagi suatu saat tertentu dua buah bunyi tadi sumber tadi itu akan mengalami interferensi destruktif ya ketika mereka saling bersuperposisi antara ini gelombang yang satu misalkan dia mencapai maksimum yang positif sedangkan yang satu lagi ini bagian maksimum negatif ketika dijumlahkan maka dia hasilnya akan interferensi destruktif sehingga kita akan mendengar bunyi dengan intensitas yang lemah nah kejadiannya berulang lemah, kuat, lemah, dan seterusnya atau kuat, lemah, kuat nah pola kuat, lemah, kuat, lemah ini disebutnya sebagai layangan atau bit terjadi gara-gara kalau ada dua buah sumber memiliki frekuensi yang sedikit berbeda pola dari misalkan kuat, lemah, kuat maka itu disebutnya satu layangan atau dari lemah, kuat, lemah itu satu layangan di satu layangan itu adalah dari sini jadi kalau dari lemah, kuat, lemah ini satu layangan jadi satu layangan itu bisa dari lemah, polanya bisa lemah, kuat, lemah lagi bisa juga itu dari kuat, lemah, kuat gitu kan kuat, lemah, kuat itu satu layangan tadi kalau misalkan ini saya punya dua buah gelombang yang 1, 2, sin, 5, ditambah 8, yang 1, 2, sin, 6, ditambah 8, itu kalau dijumlahkan nanti dengan menggunakan trigonometri yang ini, penjumlahan maka nanti akan diperoleh ini kalau misalkan dijumlahkan ini kan kalau penjumlahannya saya sebentar, kita coba sama-sama jumlahkan kedua persamaan itu ada yang sudah mencoba menjumlahkan kalau dijumlahkan ini hasilnya apa oke, hasilnya 11, 4, sin, 11 T tambah 16 X per 2 11 T tambah 16 T per 2 16 X per 2 cos min T per 2 min T per 2 ya kurang lebih itulah ini kan hasilnya atau kalau misalkan, ini kalau dijumlahkan nah, atau kalau misalkan saya punya sembarang gitu misalkan A, sin, omega 1 T plus KX misalkan yang kedua itu adalah Y2 sama dengan A, sin karena kan yang bedanya frekuensinya maka saya bedakan frekuensinya saja kalau di sini kan mengandung panjang gelombang nah, kalau ini dijumlahkan maka hasilnya apa? 2A sin omega 1 tambah omega 2 T per 2 T per 2 tambah KX tambah 2KX per 2 cos omega 1 kurang omega 2 T per 2 T per 2 tambah, oh udah, ya segini nah, dari sini ini kan kalau misalkan dijumlahkan yang penjumlahan omega 1 tambah omega 2 itu akan menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi tapi yang kelihatan sama kita ternyata faktor frekuensi layangannya itu dari sini nih diperolehnya dari selisih antara frekuensi sumber yang 1 dengan yang kedua yang ini kalau misalkan ini diselesaikan jadi omega 1 kurang omega 2 itu kan sebenarnya 2VF1 kurang 2VF2 gitu ya nah, sehingga ini jadinya apa nih? nah, maka yang ini disebutnya itu sebagai frekuensi layangan jadi bisa diganti langsung aja nih 2VF kali F jadi frekuensi layangan itu ya sebenarnya selisih dari kedua frekuensi tadi gitu nah, selisihnya bisa positif bisa negatif makanya dia saya buat tanda mutlak gitu ya, karena bisa aja 10 kurang 9 atau 9 kurang 10 ya hasilnya itu akan sama aja yang kita rasakan bunyinya ya sama aja kuat lemah-kuat lemahnya itu ya sama aja inilah persamaan frekuensi layangan atau beat ya di frekuensi layangan itu terjadi kalau ada 2 buah sumber bunyi yang memiliki frekuensi sedikit berbeda nah, kalau interferensi itu kan kemudian frekuensinya sama panjang gelombang sama amplitude-nya sama jadi atau kalau jankol itu membahasakannya interferensi itu itu ada sebagai superposisi di dalam ruang sedangkan layangan ini superposisi dalam waktu itu kalau di gankoli bahasakannya kayak gitu di gankoli ada di halaman 427 interferensi dalam waktu kalau di gankoli kalau interferensi dalam ruang yang kemarin konstruktif destruktif kalau layangan disebutnya interferensi dalam waktu kalau di gankoli oke itu tadi ada yang raise hand saya ada ada yang nanya tadi ada yang mau bertanya silahkan ada tidak 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 ada sampai sini bisa ada yang mau ditanyakan tidak silahkan wil ini kata bapak kan selisih frekuensinya yang gak jauh berbeda itu kisaran berapa nah maksimal itu kalau berdasarkan beberapa referensi itu 7 ya masih bisa kita bedakan sampai 20 tadi kan kita coba dari 30 sampai 50 kalau 20 itu udah susah dibedakan masih cepat kali gitu kalau misalkan 7 itu masih bisa terdeteksi lah telinga manusia ini hanya dapat mendeteksi layangan dengan frekuensi kurang dari 7 jadi frekuensi layangan yang 7 jadi itu masih bisa kita deteksi kalau lebih dari itu sebenarnya masih kedengaran tadi cuman cepat kita udah kesulitan untuk menghitung berapa sih sebenarnya frekuensi layangannya kalau kayak tadi kan antara 430 dengan 431 misalkan kita bisa ngitungnya gampang ya tuh tuh per detiknya terbaca gitu kalau 2 juga masih sebenarnya jadi kita hitung lah berapa pola dari apa kuat kelemah kuat kelemahnya nanti kita hitung waktunya itu nanti bisa ketahuan periode layangannya berapa berarti frekuensinya sama tinggal dibalik aja kayak tadi misalkan saya tanya kan ketika 430 dengan 431 berapa sih waktu yang dibutuhkan dari pola kuat ke kuat atau lemah kelemah tadi kan 1 detik artinya periode layangannya 1 detik berarti frekuensi layangannya juga 1 tapi kalau misalkan antara 430 dengan 432 tadi kita dengar bahwa itu lebih cepat gitu jadi antara kuat dan menemahnya itu ya kira-kira setengah detik berarti itu adalah periode layangannya frekuensinya berapa frekuensinya berarti 2 jadi layangan ini akan terjadi kalau 2 buah gelombang itu memiliki frekuensi sedikit berbeda walaupun ya hampir sama jadi kalau misalkan tadi saya bunyikan masing-masing antara bunyi dengan frekuensi 430 dengan 431 maka kita merasakan bunyinya itu ya sama aja frekuensinya tetapi kalau dibunyikan secara bersama-sama baru kita akan mengetahui ternyata beda sebenarnya gitu ya sehingga polanya itu ada intensitas secara bergantikan tadi ada intensitas kuat ada intensitas yang lemah persamaan matematisnya tadi tinggal dikurangkan saja kita cari yang positifnya saja jadi makanya di dalam tanda mutlak frekuensi layangan sama dengan F1 kurang F2 kayak gitu ya nah penggunanya untuk apa biasanya yang paling sering digunakan itu ya salah satunya ya satunya ketika misalkan menyetem alat musik gitar misalkan kita punya apa garputala misalkan garputalanya digunakan untuk menyetem gitar garputala frekuensinya tertentu murni misalkan dia punya frekuensinya apa do misalkan ya kayak gitu frekuensinya tertauan nanti kalau misalkan kita boleh cari yang digitar itu yang frekuensinya A nah sama kan dengan yang garputala tadi ketika misalkan tidak terjadi layangan maka berarti udah sama tapi kalau masih terjadi layangan ada dua kemungkinannya bisa jadi terlalu tinggi bisa jadi terlalu rendah kayak gitu oke ini contoh soalnya sebuah garputala menghasilkan ada 400 kemudian stabil katanya jadi frekuensinya tetap segini tidak berubah-ubah ketika garputala ini dipukul dan dipegang di dekat dawe gitar yang bergetar 20 layangan dihitung dalam 5 detik 20 layangan dalam 5 detik berapakah frekuensi yang mungkin dihasilkan oleh dawe gitar ini nah disini ada informasinya pertama garputala frekuensi 1 lah kita sebut ya frekuensi garputalanya 400 kemudian ini yang 20 layangan dihitung dalam 5 detik apa itu 20 layangan dalam 5 detik ini adalah frekuensi layangan berarti frekuensi layangan itu adalah 20 per 5 ya pertanyaannya berapa frekuensi gitarnya yang mungkin karena disini ditanya yang mungkin berarti ada kemungkinannya berapa ada 2 ya 2 kemungkinan coba berapa aja 404 396 36 396 ya jadi 2 ya kemungkinannya jadi nanti tadi kan FL sama dengan ini F1 kurang F2 4 sama dengan bisa 2 kemungkinannya F1 nya 400 300 berapa 96 ini bisa ini bisa juga ini karena mutlak berarti plus minus berarti jadinya bisa juga nanti F1 terus dikurang F2 dalam tanda mutlak atau saya balik sekarang ya F1 nya yang 400 F1 nya yang FL sorry F1 nya itu yang di gitarnya 4 sama dengan misalkan ini frekuensi gitar atau F2 F2 kurang F1 kayak gitu 4 sama dengan F2 kurang 400 404 404 ya begitu kalau misalkan gitarnya ingin asalnya misalkan gitarnya ternyata frekuensinya ini yang 396 kalau seandainya gitarnya frekuensinya ini apa yang harus dilakukan supaya sama frekuensinya dengan Garputala misalkan ini frekuensinya bagaimana caranya supaya sama dengan Garputala frekuensinya gitarnya digimanain dibanting dikencangin diketatkan 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 distem lagi ya kan kita tahu bahwa apa F sama dengan akar cepat lambat bunyi dalam tali F per mu jadi kan senarnya tidak diubah daunya tidak diubah jadi mu tidak diubah berarti yang harus diubah itu adalah F nya emang kenapa kan ini V bukan frekuensi kita tahu lambda kan sama dengan apa V per F ya artinya apa berarti F juga akan sama dengan V per lambda kan jadi artinya apa ya sebanding kalau lambdanya tidak berubah berarti frekuensi itu dipengaruhi oleh cepat terambatnya sehingga dengan cara mengencangkan tegangan talinya F ini maka nanti frekuensinya juga jadi naik gitu kan jadi dikencangin gitarnya tapi kalau ternyata frekuensinya ini 404 maka apa yang harus dilakukan dilonggarin ya diregangkan dilonggarin gitu atau diregangkan lagi kurangi tegangannya dilonggarkan cara kayak gitu supaya sama oke ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada coba buka giancoli nah sedia kan giancoli kan dia tidak terima kasih Ada di halaman 443 Gian Koli ya. Soalnya nomor, silakan dibuka Gian Koli. Gian Koli, halaman. Sudah ada Gian Koli kan? Halaman berapa Pak? 443. Jilin 1 ini ya, masih jilin 1 ya. Jadi bunyi itu masih jilin 1. Baru nanti optik, sudah jilin 2. Alaman 443. Soal nomor, ini sudah nyambung dengan yang kemarin. Nomor 46. 50. 50. 51. Ini sudah ada kaitannya dengan yang kemarin. Dan Sama 53 lah. Silakan dicoba dulu ya. Empat soal ini. Semua ada Gian Koli kan? Ada Pak. Ya. Yang ada, yang tidak ada. Kalau jilin 1 kayaknya ada semua deh. Harusnya. Harusnya. Ini satu orang, tidak hadir siapa ya. Oh, Paninya. Oke. Saya coba kasih waktu. Empat soal. Kalian boleh pilih yang mana aja. Boleh. Bebas. Saya kasih waktu, 5 menit lah. Untuk mencoba-coba dulu. Nanti 5 menit saya tanya siapa yang mau ngerjain. Di antara empat soal itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.